Intro Halo Assalamualaikum, selamat datang di vlog ke Rikarto Dan kali ini kita lanjut berburu mobil bekas Jadi kita ke arah Pondok Gede, Jati Waringin Kami ada info FPV GX 2012 Dalam misi manual Dan kami mencarikan unit pesanan Salah satu konsumen kami dari Lampung Jadi sekarang kita sekaligus ya Habis kita berburu mobil Agia Jadi kita lanjut lagi ke Pondok Gede Untuk kita cek FPV nya Kurang lebih 15 menit lagi Nanti kalau kondisinya sesuai Unitnya langsung kami bungkus Dan langsung kami bawa pulang ke Salatiga Nah gitu aja Selanjutnya jangan lupa subscribe, like dan Stay tuned terus ya Oke teman-teman, ini lokasinya disini Ini anugrah motor lah Jadi kita coba cek aja Kayaknya kita berburu Nah ini showroomnya nanti disana nih unitnya Itu anugrah motor Nah ini unitnya nih Oh iya bener Ayo om Ambil bikin video ya om ya Iya Ini unitnya om ya Oke sambil kita cek dulu Kayaknya dulu saya pernah ke sini Oh gitu Nah teman-teman ini unitnya ya Tadi dikeluarin dulu dari garasi Kondisinya seperti ini Jadi tadi kita udah inspeksi Kita tadi udah inspeksi Unit pesanan Ini semuanya setnya sudah di repaint ulang semua Cuma repaintnya rapi banget Jadi semua natnya lempeng dan rapi Gak ada bekas laka Gak ada bahasa insiden Bawa-bawa Ada list pelang yang sedikit Ada yang sudah di repaint Tapi masih wajar Karena biasanya bagian bawah itu Kena kesangkut atau apa penyak Di repaint Tapi kolong-kolongnya semua utuh Lagi teman-teman lihat Tuh Masih lempeng semua Ini kita tutup ya Bagiannya kolongnya Utuh Pasanya lempeng semua Iya ntar dulu nak Masih lempeng semua Bawahnya utuh Ya Di bagian sini Semuanya masih Ini masih utuh juga Bawahnya 40% Sebentar nak Sebentar Oke ya Interiornya belakang masih rapi banget Pelafon-pelafonnya pun juga masih Tapi Cuma paling Lepas sedikit nih Ini titiknya masih ada ya Titiknya masih ada Kalau bagasi Ini masih Masih utuh semua Oke Sudah dicat ulang Tapi masih wajar Yang sini agak sedikit ada Ini sedikit tapi Tidak ada masalah Masih utuh Cuma ada kotor-kotor korosi ya Nanti bisa kita bersihkan Bagian lantainya juga Masih utuh Masih utuh Oke sekarang kita cek di bagian tulang depan Seperti bagian tulang depan Ini sasisnya masih utuh Bawaan pabrik Dan masih pakai air coolant Dan ini nyalainya semuanya Upus semua nih Jadi tulangannya semuanya Upus semua Oke jadi gitu teman-teman Sekarang kita ke interior Masuk ke bagian interior ya Ini masih rapi semua Nah ini nih Yang nyenengin Ini masih kulit jeruk semua nih Kilometernya pun masih Tuh masih Rp89.000 Udah hampir Rp90.000 Jadi padahal kupling juga Masih empuk banget Ini gripnya juga masih Dapat Tapnya masih Original Oke Pelafon-pelafon masih bersih Pelafon-pelafon masih aktif semua Belakang depan Dan electric mirrornya masih fungsi Pelafon-pelafon masih Endo-pelafon dingin ya Ini interiornya nih Masih rapi semua Jadi sesuai sama indikasi di kilometer Karena kalau lihat dari pedal setir Setirnya masih aman semua ya Jadi gak ada korusnya atau karatan Pedalnya juga masih sesuai Masih semua sebetulnya Nah ini ruang mesin ya Ruang mesin juga gak ada yang karatan korosi Gak ada Gak ada yang keropos Mesin tadi udah kita panasin Sekarang kita lihat sebelah sana Oke kita lihat fisik olinya Tuh fisik olinya masih bening Karena ini baru ganti oli Nanti kita tune up lagi ya Sebelum kita sedahkan ke pemasannya Nanti kita tune up lagi Memastikan lagi Masih kering-kering semua Akhirnya juga masih Bagus Tulang-tulangnya aman semua Sambil ke sini nya Aduh gak keras tadi udah kita buka nih Tuh si aman Bagian bawahnya aman Bagian sealer semuanya aman Sini aman Sama Jadi untuk inspeksinya Kami gak munculkan semuanya Jadi hanya Katu-kat potongan aja Kaki-kaki sudah kita coba Test drive tadi Agak sedikit PR di bagian kaki depat Terot Long terotnya agak sedikit goyang tadi Nanti bisa kita perbaikin juga Dan sekarang kita tinggal Negosiasi masalah harga aja Ayo Oke alhamdulillah Jadi teman-teman Unit EPV Arena GX 2012 Sudah kami bawa pulang Jadi deal alhamdulillah Unit pesanannya sesuai dengan Keinginan Kilometernya masih rendah Kondisinya masih sesuai semua Tadi sudah kami coba Semuanya masih enak Kecuali kaki-kakinya aja Agak sedikit wisik Jadi sekarang Kita lagi di tempat istirahat ya Sekarang sudah jam 3 sore Sudah menjelang sore Sekarang kita mau lanjut Perjalanan pulang ke Salatiga Dan buat teman-teman yang Suka video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe Baik yang belum Atau kalian bisa komentar di bawah Buat yang kalian dibantu Instresi mobil Atau ingin pesan unit dengan kami Kalian bisa Hoping kami di deskripsi Bisa langsung telpon Whatsapp Atau video call Langsung dengan kami Menghindari penumpulan-penumpulan Yang beredar di luaran Dan sekarang Berburu mobil kali ini selesai Dan sampai ketemu di vlog yang ada kata berikutnya Yuk sekarang kita lanjut Pulang ke Salatiga Bismillah